Maka Anda, ternyata tidak semua buah dan sayur baik untuk dikonsumsi lho? Faktanya, buah dan sayur tertentu mengandung racun yang berbahaya bagi tubuh kita. Berikut ulasannya. Di urutan kelima, ada kacang merah. Kacang merah mengandung racun alami yang disebut fitohemaglutinin. Keracunan makanan oleh racun ini biasanya disebabkan karena mengkonsumsi kacang merah dalam keadaan mentah atau dimasak kurang sempurna. Gejala keracunan yang ditimbulkan antara lain mual, muntah, dan nyeri perut. Di urutan keempat, ada kentang. Tidak begitu mengagetkan ketika kentang bisa jadi beracun, khususnya jika dikonsumsi ketika kentang sudah bertunas atau berwarna hijau. Warna hijau juga menandakan adanya produksi solanin, yang artinya jumlah racun di dalam kentang ikut meningkat. Gejala keracunan yang dapat timbul adalah muntah, sakit perut, halusinasi, dan bahkan kelumpuhan. Di urutan ketiga, ada tanaman tebu. Bahan baku gula dan vetsin ini sebenarnya tidak berbahaya untuk dimakan. Tetapi, jika dibiarkan terlalu lama, tebu akan berjamur. Makan tebu berjamur atau terlalu lama disimpan berisiko meracuni karena jamur yang tumbuh pada tanaman tebu. Jamur bernama artbrinium ini memproduksi racun yang bisa mengakibatkan muntah-muntah, kejang, dan koma. Di urutan kedua, ada buah leci. Buah yang memiliki tekstur lembut, berair, dan manis ini bisa menjadi racun jika dikonsumsi dalam keadaan perut kosong lho, pemirsa. Racun dari leci mentah yang berkolaborasi dengan rendahnya gula darah mengakibatkan kadar gula darah yang semakin rendah atau hipoglikemia. Racun tersebut dapat menghambat produksi gula dalam tubuh yang mana akan membahayakan ketika kita tidur. Hal ini seperti yang terjadi di kota Muzaffarpur, India. Setiap tahun, ribuan anak di India dirawat di rumah sakit karena demam dan kejang-kejang. Di urutan pertama, ada buah belimbing. Buah manis yang banyak mengandung vitamin C ini ternyata dapat berakibat fatal bila dikonsumsi oleh orang yang memiliki sakit ginjal. Menurut data dari National Kidney Foundation Amerika Serikat, belimbing mengandung racun yang bisa berpengaruh ke otak dan mengakibatkan gangguan saraf. Racun ini diproses dan dihilangkan dalam tubuh bagi orang dengan ginjal yang sehat. Tapi sebaliknya, jika orang itu terkena penyakit ginjal kronis, racun tidak dapat dinetralisir oleh tubuh. Akibatnya, racun bisa berpotensi menyebabkan kematian.